Semakin diirip, rezeki semakin sulit. Simak penjelasannya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan Rezeki ataupun uang semakin diirip, semakin dihemat. Kok malah semakin susah ya rezekinya? Ini mungkin fenomena yang sangat umum dan mungkin tidak banyak orang sadari. Kenapa bisa seperti itu? Padahal mungkin Anda dulu di sekolah, di kuliah, bahkan Anda mengikuti kajian-kajian seminar keuangan atau seminar bisnis dan sebagainya, itu diajarkan untuk hemat, diajarkan untuk irit. Itu tidak salah sahabat, itu benar. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah saat Anda iritnya kebangetan, saat Anda hematnya kebangetan, lalu muncul perasaan, nanti kalau uang saya keluar, uangku berkurang. Nanti kalau uangku aku keluarkan, nanti uangku menipis, tabungan habis, dan sebagainya. Ada perasaan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan seperti itu, maka justru itu yang bikin rezeki Anda susah. Rezeki Anda serap. Silahkan Anda berhemat, silahkan Anda irit. Tetapi kalau misalnya, Anda sudah ada perasaan khawatir ataupun cemas, seperti yang saya katakan tadi, dijamin deh, uang Anda malah semakin susah masuk. Rezeki Anda malah semakin serap. Karena yang ditangkap oleh alam semesta itu adalah vibrasi Anda, getaran rasa Anda, perasaan takut, kekurangan, khawatir, nanti kalau uang Anda habis. Nah, kalau misalnya Anda hemat, Anda irit, dan tidak muncul perasaan khawatir itu, itu aman. Tapi kalau yang muncul itu, Anda perlu waspada. Itu sebabnya, kenapa banyak sekali ada orang yang irit banget, khawatir kalau uangnya berkurang, eh tau-tau malah keluar secara paksa. Tiba-tiba ban kempes, tiba-tiba harus motor dibawa ke bengkel, mobil dibawa ke bengkel, tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit dan keluarkan biaya. Dan berbagai macam hal-hal yang tidak diduga, sehingga uangnya dipaksa untuk keluar. Anda ingin uang Anda dipaksa keluar atau ingin keluarkan sendiri dengan cara sadar dan sukarela? Itu pilihan Anda, sahabat. Nah, makanya gak heran juga, ada orang yok, kok kelihatannya boros banget ya, tapi kok rezekinya lancar-lancar aja, rezekinya makin banyak, kok semakin kaya, dan sebagainya. Karena sebaliknya, saat dia keluarkan uang, tidak ada perasaan khawatir untuk uang nanti habis atau uang nanti berkurang. justru yang diakses itu adalah, oh, aku kaya, aku berlimpah. Makanya, aku bisa belanja banyak. Jadi, kesadaran yang membuat orang itu semakin rezekinya seret dan membuat orang yang semakin rezekinya berlimpah. yaitu tentang kesadaran, sahabat. Maka dari itu, jika Anda saat ini merasa takut khawatir terkait dengan uang yang Anda keluarkan, lalu Anda berhemat, yang teramat, itu perlu Anda waspadai. Kalau Anda hemat, yang tujuannya nanti, oh, saya mau hemat. Karena, nanti di tahun sekian, atau di bulan ini, saya akan membeli barang yang cukup mahal atau untuk biaya pendidikan, atau untuk apa. Itu boleh. Karena toh, ujung-ujungnya, itu uang Anda keluarkan. Tapi kalau misalnya Anda hemat, yang tidak ada tujuan, seperti ceritanya korun, ya tahu ya, jadi korun itu kan, sedekah nggak mau, jakat nggak mau. uangnya dikumpulin, gitu aja. Nggak tahu jeluntrung uangnya atau hartanya mau nanti diapain. Ya. Nah, itu yang bikin penderitaan keterpurukan. Dan akhirnya, si korun itu meninggal, ditenggelamkan bersama harta budanya. Ya. Jadi, sahabat, yang tahu, apakah hemat Anda itu seperti korun, ataukah tidak, Anda sendiri. jika Anda berhemat, lalu ada perasaan, khawatir, takut, nah, ini waktunya, Anda untuk ngeluarin uang Anda, ngeluarin rejeki Anda. Tapi kalau misalnya, Anda hemat, ya, dengan tujuan tertentu, dan, tidak ada perasaan, khawatir, dan cemas, bahkan Anda fine-fine aja, aman-aman aja, nggak masalah. Lanjutkan saja. yuk, bagi Anda yang merasa hemat, yang teramat, irit, yang terlalu, cenderung pelit, bahkan ke diri Anda sendiri, mulai, diubah kesadarannya. Yuk, keluarkan uang Anda, yang tujuannya untuk, berbagi, yang tujuannya untuk, sedekah, bahkan buat diri Anda sendiri. Saya doakan, agar hidup Anda dimudahkan, dan diberlimpahi. Saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.